Saya akan saya Ada solusi begini Jadi slide saya itu sebenarnya Sudah bisa diakses Di Tautan bit.ly 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 Garis miring Sain serbuka upi Silahkan tetap masing-masing Bit.ly Bisa dibuka Baik, jadi Slide itu Sudah bisa dibuka di Bit.ly Bit.ly Garis miring Sain serbuka upi Nah, jadi Silahkan dibuka masing-masing Ini saya Caranya agak berbeda Karena memang Slide-nya tidak bisa Tayangin disini Terima kasih atas Pak Arke Gafal ini Dan Saya tidak Menyakka juga Beliau menghubung saya Kenapa? Karena Bisa dibilang Jalan kami sebenarnya Agak berbeda Terus terang Karena saya itu Hampir Hampir Sudah tiga tahun Belakang ini Sudah tidak pernah lagi Misalnya Mengadakan Seminar Atau ikut Seminar Apa? Mengadakan terutama Kalau ikut sih Saya masih Seminar Tentang Bagaimana menulis Agar bisa Diimpaks oleh Sopo Saya sudah Hampir tidak Menulis Nah, disitu Saya bedanya Dengan Pak Adik Nah, jadi Yang saya akan Sampaikan sekarang ini Bukan untuk Dalam Danan Kutip Merah Tapi Lebih banyak Saya ingin Memperluas Begitu Ya, bentar Jadi Ini saya Menyajak Disini juga Punya Masalah Oke, tidak masalah Jadi Saya hanya Akan memperluas Apa yang Sudah Tidak Bapak Dan Adik-adik Saya bisa Bila Adik-adik Ya, Pak Misalnya Saya sudah Bapak 23 Paling Dekat Dengan Saya Kusiannya Pak Adik Misalnya Bapak 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 Saya Bapak 23 Jadi Ini Memperluas Dan Saya Senderung Untuk Memisahkan Antara Apa yang Anda harus Lakukan Untuk Memisahkan Administrasi Dengan Apa yang Anda perlu Lakukan Agar Ilmu yang Dipelajari Bisa Berkembang Jadi Itu Dua hal Yang Berbeda Menurut Saya Jadi Tidak Perlu Kemudian Di Di Pertentangkan Yang Saya Sampaikan Tidak Tidak Ada Hukum Tidak Nah Sekarang Bisa Tidak Ibu dan Bapak Mengeluar Sebentar Dari Slide Saya Ketik Menti .com Menti .com Kemudian Kalau ditanya Angka Angkanya itu 70 30 30 50 Menti Biasa Pakai I Menti Biasa Pakai I Menti .com Pakai I Kemudian Kodenya 70 30 50 Di Situ Ada Pensioner Sedikit Benar Kalau Ini Bisa Sayang Tidak Tidak Ada Masalah Nanti Saya Sampaikan Aja Disi Muncul Pertanyaan Jadi Bapak Betul Ya Nah Tolong Dijawab Apakah Anda Merasa Mencari Data Spunder Itu Adalah Tahapan Yang Paling Sulit Layarnya Flicker Tapi Tidak Muncul Nah Ini Kan Mati Biasanya Flicker Kemudian Tile Tapi Udah Tidak Bapak Semua Semua Jadi Apakah Anda Merasa Data Spunder Letak Pan Paling Sulit Ya Atau Tidak Sudah Dijawab Di Put Di situ Sada Ya Kan Kemudian Ya Jadi 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 Terima kasih. hai 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 saya bisa Hai iya nggak bapak ini mungkin ini aja gangguan di komputer saya baik sudah muncul ini menarik jadi adalah kurang lebih berapa 54 respondennya dari ada ya Jadi 38 orang menjawab ya 39 sekarang menjawab ya 12 tidak yang 7 tidak tahu mungkin tidak tahu ini karena belum mulai meneliti 40 sekarang menjawab ya dan coba saya colok ya cek ini biasa Flickr terus nyambung kemudian saya lanjutkan Apakah Anda merasa riset Anda bernilai ekonomis tinggi ya kan dan layak dipatenkan bisa-bisah ini terima kasih ini pertanyaannya dua Apakah penelitian ibu dan bapak dan adik-adik itu merasa bahwa penelitian ini punya ekonomis tinggi kita lihat itu wah luar biasa iya banyak saya film saya sendiri saya merasa tidak tidak layak dipatenkan jadi seperti ini boleh-boleh ada yang bernilai ekonomis tinggi dan layak dipaten 6 pagi jadi upi ini menurut saya sebutkan harus menjadi instrutor saya di 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 kemudian yang bagian jawab ya kira-kira kenapa atau misalnya kemudian dan ini ada hal yang belum dipakami kebanyakan jawabnya salah satu ya ini benar ini saya bekerja di sini bukan diri saya saja yang akan saya sampaikan tapi saya ingin juga berkomunikasi dengan ibu dan bapak apakah menghasilkan produk, barang, prototip ya itu ya buku oke buku ibu itu kira-kira akan menjadi bestseller ya betul ini saya hanya bertanya tidak penilaian itu ya sekarang kalau pemahamannya saya ubah jadi contoh riset penilaian ekonomi itu misalnya membuat spedra yang mengendalikan dan kecepatannya dengan pikiran ya kan jadi saya minum sebal, saya minum sebal saya minum sebal, saya minum sebal kemudian ada orang yang berniat untuk membuat sepeda itu menjadi sepeda yang masal, produk masal, nah itu maksud saya itu maksud saya dengan ini ya kan kira-kira kalau itu yang saya maksud jadi produk yang kemudian bisa dibikin masal, dijual kalau itu yang saya maksud kira-kira ada yang menurut bagi apa ini? ya 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 juga, jadi tegak bahwa prodi ibu dan bapak prodi ibu dan bapak itu layak di patent ini oke, patent dengan sertifikat hak kita itu dua hal yang berbeda yang mana yang ibu bapak maksudnya? ya karena kalau sebenarnya kalau sertifikat hak kita yang harganya 400 ribu itu sebenarnya enggak diurus dengan abang saya punya kaos ini, saya tulis di sini nama saya desainnya itu adalah desain saya maka haknya sudah desain saya enggak ada orang yang lain yang bisa mengganggu sebenarnya, tidak perlu sertifikat nah, yang saya masukkan di sini adalah patent ya itu yang ngurusnya itu pakai bayar nomor ya bukan 400 ribu ya ini, karena begini ya saya ini sudah mau dibatang kursional ini di prodi-prodi yang engineering di prodi-prodi yang humaniora, yang social humaniora dan jawabannya yang burunya itu sedikit jadi saya merasa cukup aneh jadi saya datang ke UPI, birunya lagi gitu ya jadi mungkin ini menjadi salah satu apa-apa yang saya lihat untuk kita diskusikan gitu ya karena kalau ini bedanan tinggi maka yang saya sampaikan sebenarnya banyak yang tidak terluka karena kalau yang biru tinggi maka sudah bapak dan ibu cukup melakukan saya seperti yang sekarang dengan cara yang paling tersembunyi yang ibu dan bapak di sana yang kalau perlu yang tahu hanya ibu dan bapak sendiri tidak perlu asisten gitu ya tidak perlu teknisi jika perlu kalau yang mau membantu itu disumpah itu agak tidak membocokkan ya kan maka itu selesai karena yang akan saya sampaikan itu sebenarnya bukan untuk prodi yang tentang kalau yang bisa ekonomi oke oke sekarang yang terakhir ini apakah anda pernah membagikan data secara terbuka data ya data bukanlah kalau saya perasaan yang tidak perlu ini data jadi bukan laporan bukan artikel bukan laporan bukan artikel tapi data kenapa belum apakah anda takut dicuri yang mana wajar karena ibu yang bapak tadi sudah memvote ibu nya besar wajar ini ada yang penting data saya sebar-sebar karena ibu itu punya saya walaupun kenyataannya bang yang ngasih uang siapa? data risetnya dari mana? dari mana? kalau riset itu dari usaha ibu dan bapak jual engkau sendiri dari modal atau dari warisan atau mungkin punya konfensi gitu yang kita nipot saja uang datang gitu ya mungkin tidak ada masalah ya jadi masalah kan dana riset itu datang dari pemerintah dan pemerintah juga kan bukannya mendapatkan dana itu dari perusahaan vitamin itu kan dari wajar ya nah jadi sampai disini kira-kira ibu dan bapak masih ingin merubah tidak ekoran diru tadi nah mulai mikir-mikir ya itu jadi itu itu kalau misal tidak satu jadi kecuali kita mendapatkan dana itu sepenuhnya dari kantor kita sendiri makanya sebenarnya praktis hampir tidak ada alasan buat kita untuk menemukan hasil riset atau bilang bahwa ini riset saya mungkin memelaksanakan iya yang terpikiran untuk melaksanakannya itu iya betul tapi bukan dari gitu dengan bapak nah saya itu berdiri disini untuk membuat itu ya kan oke jadi ini selesai nah sekarang saya jelaskan kenapa saya pakai kaos saya pakai kaos karena kebetulan ini kaos in-archive eh di sepeda saya itu di depan juga dan saya agak saya berlalu punya uang begitu untuk membuat praktis misalnya in-archive mahal sekali itu saya pakai kaos ini pesan keterbukaan gitu nah ini saya slide nah bagi ibu dan bapak yang tahu saya kalau misalnya seperti Pak Amin saya itu ngantornya di handphone ngantornya itu di media sosial saya punya ngantor fisik tapi kadang-kadang saya itu merasa kalau bisa lewat tempat guna wajib nah ini adalah channel-channel komunikasi saya yang pertama Orkid tolong bantu ada yang punya akun Orkid 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 O-K-I-D Orkid beda beda nah Kalau belum saya Bukan saya ibu Ibu dan bapak bisa nyobak untuk membuat akun itu Adalahnya hanya email Tidak perlu email Rupi Bisa email Yahoo Kenapa? Karena email saya ibu bisa pakai Bisa kan Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar Karya ibu dan bapak Asal dia berdoi Maka akan masuk Kesitu Kenapa? Kan kita itu lupa Saya mungkin sudah lupa Apa yang saya kerjakan Dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu Lupa Kita sendiri lupa Nah, nanti akan saya jelaskan Kenapa pengaksipan mandiri itu Menjadi penting, kenapa? Kita lupa Bukan karena macam-macam Jadi saya akan sampaikan Saya yang seduka itu Bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan tidak perlu SNS sebenarnya Satu tadi Pengaksipan mandiri Jadi ini Google sekolah sudah pasti lagi Google sekolah ini memang Pilihan terbaik Daripada tidak ada Kenapa? Karena Google sekolah ini perusahaan komersial Saya bukan anti Tapi kadang-kadang saya suka Suka maju-munjur Google ini memang tidak memperjual-berikan Service dia Jual-berikan itu adalah Service dia untuk orang di luar Di rumah ini Jadi dia akan tarah inginya Itu namanya jual-belinya Jadi Walaupun kita sebenarnya gratis Google sekolah ini dipakai Persintai Jadi Google itu kalau tahu Ini dipakai Sekian ribu orang Indonesia secara formal Mungkin Resin itu bisa dapat saham Ya kita saja yang kadang-kadang Saya tidak mau matok Banyak Banyak Dia endorse Ya kan? Untuk punya Google sekolah Tapi Oke Ini pilihan yang Terbaik daripada tidak ada Kenapa saya pakai Google sekolah Jadi untuk mengasibannya Kemudian kita Saya tidak punya Instagram Sudah telah Kenapa? Instagram itu Saya punya kelemahan Saya tidak suka Foto kini Itu diambil Pak Ada itu bukan Karena saya Selfie ini anak saya ya konkret Saya itu pakai kaos Di sini tulisannya Saya cari kaos itu Sebenarnya tidak ada No kangurus No kangurus In Austria Betul? Betul tidak kaos itu? Betul Jadi kejadiannya Di tahun 90-an Katanya ada George W. Bush yang George Bush yang senior Katanya datang ke Austria Terus dia sambil Bicara dengan PN Austria Dia bilang Sebenarnya 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 Jadi Saya cari Ini bukan Karena saya suka Selfie Jadi 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 Saya agak Susah Tapi Saya Punya Cara lain Itu Ini Channel Youtube Ya kan Nah itu Saya lebih banyak Bicara dengan orang Biasanya random Bicaranya Ini Ini Podcast Podcast itu Versi suara dari Youtube Saya juga Ini ya Kemudian Bagi Yang suka Lari-lari Dengan Saya juga Di Istraka Jadi Istraka Itu Kalau ada yang Punya Istraka Biasanya Pengilinya Dan Selain Semuanya Yang ada di sini Itu bisa Ibu dan Bapak pakai Tanpa izin saya Asal Bila Terserah Mau dipikin Kursus Satu orang Bayar 10 juta Boleh Saya tidak akan minta Kenapa Saya kasih lisensi Creative Commons Artribution Dan Creative Commons Artribution Artinya Ibu dan Bapak Boleh Menggunakan ulang Sebagian Untuk seluruhnya Untuk pilihan Komersial Komersial Mau dimodifikasi Atau tidak Asal Bila Bila Selesai Ya Nah Ini yang tadi Nah Dari sisi konsep itu Benar-benar seperti ini Dari Bapak itu Tinggal di Indonesia Yang mana Yang Yang Keragaman Ambul Dikuti Sebelahnya Kalau disini Mungkin tidak Belajar Cicat Cicat Tapi masalah Bumanya orang Masalah kultur Masalah sosial Berdaya Ya Masalah Tumbuh kembang Masalah Mungkin Ada bedanya Ini sangat Kaya Masalahnya Kita itu Sering tidak Sensitive Dengan itu Sekarang ini Kenapa? Karena Kepala kita Mau memenai Reset saja Belum memenai Sudah mikir Nanti Ya kan? Gitu Jadi masalah Nah Kemudian Saat kita publikasi Kemudian Jadi rumit Waduh Ini Kalau isinya Ini mungkin Hanya lakunya Di Ini Ada Gingat Ya kan? Mungkin Jadi Itu Selalu Berkecamat Di Kepala Kita Sebelum Kita Melakukan Resetnya Sendiri Waduh Nah Padahal Kita itu Punya Sumber Gaya Alam Aneka Jadi Bagi Ibu Bapak Bukan Seperti Menjaki Gunung Seperti Manjat Kalau Dipanjat Ya kan? Kenapa? Karena Untuk Naik Mata Sampai Kalau Tentu Kita Belajar Bahasa Formul Jadi Bahasa Agak Aneh Kemudian Kemudian Perlindungan Jumlah Satu Ya kan? Menurut saya Tidak 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 Untuk Masalah Administrasi Silahkan Untuk Membantu Ramping Silahkan Tapi Di belakang Kepala Ibu dan Tepak Tidak Administrasi Bukan Masalah Substansi Karena Untuk Masalah Suksansi Maka Maksudnya Proses Proses Bukan Dimana Dia terbit Ya Mungkin Ibu dan Bapak Sudah pikir Tidak Tidak Saya dulu Atau pertama Baca Juga Tidak 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 Banyak Orang Cuma Bedanya Dia lahir London Kebetulan Lahir Dia Berapa Dia Besar Inggris Itu Banyak Seperti Saya Di luar Buleh Asli Jadi Jangan Misalnya Komorsialis Itu Semuanya Menurang Nah Kemudian Saya Disitu Di Embaratan Mohon Itu Berang Apakah Bisa Bisa bersama-sama dengan bidang saya yang ada tanah, bidang saya kualitatif, ibu dan sepak mungkin kebanyakan kualitatif, mungkin, saya tidak tahu. Tapi jelas secara komponnya beda. Ibu, Bapak tahu ada ilmu yang namanya etnografi, dan itulah tinggal berbulan-bulan di satu tempat. Mencoba untuk tidak menonjol, mencari tahu apa yang terjadi di satu kaum. Itulah yang etnografi. Yang lain seperti itu, ini puluh setahun, dua tahun, tiga tahun, dan seluruh seterusnya. Diukur dengan cara yang sama, seolah-olah Bapak, setiap tahun dia bisa menulis jurnal, maka ratai, re-re-sopus, dan uji setiap tahun. Tidak bisa juga. Jadi kita itu, terlalu senagamnya. Dengan itu, saya lihat Bapak, Ibu, semuanya pakai batis atau kaya tawa. Kaya tawa rekorannya. Berbeda. Seperti ini, ini jelas tidak bisa dikirim pertama. Jadi kalau Ibu sudah bawa kebanyanya jadi rekor, ini selai-selainnya. Kemudian, yang berikutnya hal yang lainnya adalah, bagaimana cara mengukur riset? Bagaimana cara bahwa Bapak lebih memberikan dampak ke orang lain? Bagaimana caranya? Sekarang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ternyata. Ternyata. Misalnya, mas ini habis ketiga, kemudian dampaknya lebih banyak dibanding saya. Lebih bisa dibanding saya. Bagaimana caranya? Ternyata. Bagaimana caranya? Mungkin jawaban pertama pasti menang. Ternyata. 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 Tapi kok kita lakukan juga ini. Jadi jumlah citasi tahu kan? Cumlah dokumen yang menyitir dokumen tulisan saya dalam waktu tertentu. Itu kan jumlah citasi. Padahal apa? Sebelum citasi itu bisa dilakukan, orang-orang harus percaya ke orang itu. Kemudian pada saat dia sudah percaya, yang sebelumnya harus dilakukan itu dokumen ini harus ditemukan. Iya kan? Dan setelah dokumen itu ditemukan, maka dokumen itu harus ditulis dulu dan dipublikasikan di tempat yang sekiranya bisa ditemukan dari seorang. Iya kan? Nah, tapi di teman-teman itu kan kita gak pernah melakukan sebenarnya. Untuk saya percaya, orang menyitir kajar saya bukan kajar orang lain yang dilakukan yang sama. Iya kan? Satu mungkin percaya tadi. Bagaimana orang bisa percaya? Gimana? Supaya orang mempercaya. Mungkin orang harus lebih sering melihat kita. Iya kan? Itu kok tidak kita lakukan. Yang kita pikirkan hanya. Kita selesai journal, selesai laporan. Itu tidak begitu juga. Orang menyitir itu perlu percaya. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaannya adalah dari Jumlah Sitiran, apakah kita bisa tahu isinya betul atau tidak? Ya ibaratkan jeruk ini. Bagaimana kita bisa tahu jeruknya manis atau tidak tanpa memupas tulisnya? Gak tahu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kualitas satu makalah itu baik, kecuali kita membacanya. Dan pada saat kita membaca, apakah kita masih di dalam digital ini masih melihat covernya tapi di majalah apa? Menurut saya kok tidak. Kalau zaman dulu pada saat majalah itu terbit hanya dalam bentuk terkaitan. Ini gini ya. Sebelum kita lihat misinya. Kita lihat dulu. Misalnya ya, saya lihat di sini. Ada yang misinya masih belum pecah. Nanti saling. Baca arti Indonesia. Bicara apa lagi. Kan pasti lihat covernya dulu. Iya kan? Ya kan? Covernya dulu dilihat. Baru dibuka. Tapi kalau zaman sekarang Bapak itu duduk infan komputer. Bapak dan Ibu googling. Yang didapat cover journalnya atau makalanya langsung. Makalanya. Makalanya. Jadi sebenarnya practically sebenarnya. Ibu dan Bapak tidak tahu nama mandalanya apa sebenarnya. Asal Bapak dan Ibu baca dan isinya baik. Berstruktur. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Datanya ada. Analis itu baik. Dan itu lalaman terhadap pekerjaannya dengan Bapak. Masih disini. Itu tidak. Aneh. Di depan aku tadi itu seorang digital. 4.0. Tapi di depan kita sebenarnya masih tidak jauh dari. Keluarga Flintstone. Tahu Flintstone? Tahu. 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 Lalu kita sebenarnya masih mengingat jauh yang tuhu. Masih pakai majalah. Tapi sekarang itu tidak dibaca. Jadi akibatnya sebenarnya secara substansi sebenarnya, Anda Ibu dan Web钠 service di jurnal manapun. Tahu. bener-bener ada masalah kemudian ada yang mencoba peer reviewernya beda oke kalau memang perlu peer review kenapa tidak kirim langsung ke orangnya? kenapa harus sama journal begitu juga kalau saya menjadi peer reviewer kenapa saya hanya hanya mengikuti peer kalau jurnalnya itu kalau ada mahasiswa bidang air misalnya kirim surat saya, pak saya punya karya tapi saya tolak kenapa saya tolak tapi kemudian ada perintah dari editor jurnal bilang pak ini tolong di review kemudian saya terima kenapa ini mestinya? iya 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 kan coba ibu dan roh pernah gak menerima random email isinya minta ditolong dibaca atau diberi masuk mungkin mungkin gak pernah tapi kalau dari penerbit jurnal pasti banyak terutama dari jurnal luar negeri yang dibayar juga enggak ternyata ibu dan bapak maup dan dikira dapat undangan untuk review dari jurnal luar negeri kemudian dibayar enggak 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 terutama ini di jurnal luar negeri saya kan dibayar orang jurnal luar negeri orang jurnal luar negeri merimping itu ada waktu yang di keluarkan harus ada insentif untuk menerima itu sama itu orang jurnal luar negeri untuk merimping lebih banyak prestis ya kan lebih banyak prestis orang mungkin lebih bangga kalau misalkan saya kalau misalkan kalau saya diterima di jurnal dari deskripsi dibanding sebutkan satu jurnal mungkin ya ujah itu binawa jangan yang itu ya kan itu mana lebih bangga dibanding misalnya tapi di jurnal tonton jadi yang masih berasa Indonesia mungkin baru berkreditasi nasional penduduk penduduk isinya sama penduduk salahnya iya kan kita menulis dalam bahasa inggris jauh lebih bangga rupa ini berjalan bahkan saya pernah ada kejadian di TV itu ada seorang yang baru lulus S3 lulus di makalah perindeskopis 19 terus saya habis di pertemuan itu dengan dia memberikan pelatihan saya tanya saya tanya mas sekarang sudah lulus saya tanya apakah jurnal akan berniat memberikan makalah dalam bahasa Indonesia jawabnya berat dan lama mungkin bisa buat tidak yang berat dan tidak berat dan berat dan berat dan berat dan berat dan tidak sementara kita berbusa-busa bilang di proposal terditi pada saat melalui proposal ini berapa dari masalah masyarakat begitu selesai riset dapat uang yang melakukan riset dikerjakan makalah dan laporan ditulis lagi dalam ujung dunia, apa ada orang normal pada itu? saya tanya apa ada orang normal? rancang itu enggak, ya berarti itu hanya orang tidak normal yang lain jadi buat saya bukan masalah normal, cuma firman itu sangat sempit, neuro-signetik kalau kita sudah berbicara dengan makamannya, bicara dengan aklimat ketik, pasti jawabannya sama jurnal akademik itu, neuro-signetik, sementara ibu dan bapak kan bisa dapat uang itu berbusa-busa bilang apa? masalah masyarakat itu, tapi enggak, dari kegiatan apa yang baik, yang lebih sebagian berdamping ya mudah, 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 mudah masyarakat itu ya, kita organisuh nyalis aja mau yang harusnya, mudah, mudah kita aja mampu ini, cukur nyalis Sekarang, itu sudah di bawah, itu sedikit yang tinggi. Enggak ada yang tinggi, generasi siapa sih yang mau nonton. Walaupun itu di balik, terus kita bikin orang supaya nonton. Begini yang cukup. Mungkin punya Instagram, bikin orang juga tidak nonton. Bik, bukan. Padahal waktu itu, sekarang sudah ada waktu itu. Mereka kurang, boleh tenang sekali. Jadi, kita mengamai file. Tenang sekali. Nah, di dalam satu stream publikasi, posisi penerbit itu sebenarnya ada di mana? Dia ada di dapur foto, saya ingat. Setuju gak? Bahwa pernah bed jurnal, atau pernah bed jangkitan ya, posisi. Posisinya dimana? Dia berdaksi, kemudian, apa namanya, membungkus bagian membungkus dengan emas. Maksudnya di akhir kan? Kita itu sepuluh-puluh, kalau tidak ada penerbitnya itu, tersebut sepuluhnya, jangan. Ini saya gambar dari tulis orang bule Itu namanya ada di atas Tommy R. H Tommy R. H itu editor journal group Ada di tulis saya gambar Ini bahwa Banyak bagian packaging Tapi kenapa kita Yang kalau tidak ada kita Mereka tidak hidup Terbalik sekarang Kalau tidak ada orang-orang justru Tidak hidup Dibalik-balik cara mikir Mungkin yang udah bapak ketawa Sekarang Keluar itu Baik-baik Baik-baik Ya Ya Saya tidak sama Saya juga masih ingin naik pantas Tapi saya melakukan Saya memilih untuk melakukannya secara terbatas Segitu Selebihnya saya bisa berkreasi Nah Apa yang perlu dilakukan Itu tadi konsep ya Jadi ini semua konsep Bahwa Saya ulang lagi bahwa Kredibilitas dari research itu Adalah satu hal Prestis itu hal lain sebenernya Yang kita bisa bikin prestis itu Tanpa harus lewat penerbit Bisa Bisa Kalau mau usaha Bisa Ya kan Yang kedua Bahwa research itu sendiri Berawal dari masyarakat Didanai oleh Danai publik Maka masih harus Kembali ke masyarakat lagi Infonya Kalau memang ibu dan bapak itu Kopi menulis dari bahasa indonesi Kopi menulis makara Ini ada pilihan Apa yang itu Ya kan Podcast ini Podcast saya ini Enggak lama kok terus Spotify bisa nantap Ada yang punya Spotify disini Pasti ada Podcast saya itu ada di Spotify Ya kan Enggak lama Jadi tinggal ngomong Sebeli Apa sebenarnya Tinggal nanti dikasih di box deskripsinya Makalah menutup ada disini Nah itu kan sosialisasi Kalau ibu dan bapak ingin disitir Ada panggung Ada panggung Kenapa orang lebih pilih Manggil panggung Prajiwak sama Tiba dia Tiba panggung Manggil Apa yang lain Saya ngomongnya Karena dia itu Dia bikin bu Dia yang bikin Macem-macem ya Dia punya nama gitu kan Jadi Jadi Ada tiga ya Tadi Penadbit Sifatnya adalah Sebagai KG Yang ketiga Dari risetnya Bukan dari Penadbit Dan yang ketiga Bahwa riset kita Ya Riset kita yang Yang ini Riset kita itu Harus bisa digunakan oleh orang lain Ya Bagaimana bisa digunakan oleh orang lain Kalau ibu dan bapak hanya menerbitkan File PDF Bagaimana caranya Orang berpikir Oh penaksa sudah Penaksa Betul sudah bisa digunakan orang Tapi bisa dipakai orang Secara mudah Gak bisa Di dalamnya ada tabel Pernah punya konal mana Copy paste tabel Dari PDF ke Excel Bisa menurut gak Tidak Ya kan Jadi Tadi Bapak kan munisi Misalnya Tanggap Apa namanya Mencari data 10.000 Karena Tahap yang paling Yang paling susah kan Nah Kemudian dapat nih Data Kemudian dianalisis Dan seterusnya Karena ada di laporan Begini laporannya Lakuannya Saat pabila yang ini Data mentah Tidak pernah Disubmin Sebagai Suplementari Magani Data mentah itu Hanya ada di tabel PDF Yang paling Di copy paste itu Lagi Bagaimana Bisa disitu Orang Saya tanya Enggak ada Sekarang ini Hanya terjadi Kenapa? Karena dua-duanya Banyak orang Yang lakukan itu Jadi Kami sebagai Research Gak punya pilihan lain Coba kalau ada Satu orang Yang Setiap tabel yang ada Di makalah dia Itu dipisahkan Dalam format Excel Dari Apalagi Dari Apalagi Dari Dari Ada yang pernah Ini Nyari-nyari peta Ada yang Disini Saya tahu Pasti pengeta Ada yang Bergaul dengan Jika Disini Pasti ada Walaupun tidak banyak Pernah gak Saya mikir Ini Peri 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 Perkara 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 Itu pada Saat kita Dibikin Tadi Proposal Atau Baru Akibatnya Apapun yang ada Tadi Nah Begitu Kita selesai Kalau Sama Si Pemba, ibu dia tadi yang di bagikan dengan alasan, lho, saya kan beri di sini seminggu segera, enggak tidur pak? Lho, ibu dan bapak itu belum di maksudnya suruh dan kesuksesan. Saya sudah pakai sekser gitu pak. Bisa tidak, sekseran itu juga di-upload. Dan karena uploadnya, tapi harus di tempat-tempat yang mungkin berdoi, misalnya banyak. Contohnya Kai, kan berdoi, ya kan? Atau repositori uki, repositori uki bisa. Jadi kalau bapak, misalnya yang mengajakkan untuk penelusia, kombinasi antara tabel yang sifatnya hikuman, tabel yang sifatnya modeling, kombinasi dengan peta. Kan lu belajar makanan di situ. Aksi nama bapak itu hak cipta dengan sertifikat yang dibuat sediakan kita. Sekarang begini pak ya, haknya di-sertifikat itu yang di-sertifikat juga kan? Dapat sertifikat hak cipta. Ini parga yang mati itu. Beli Ustom itu lihat hak cipta. Jadi upload satu tempat, kasih nama bapak atau ibu, kasih lisensi. Kalau saya sih biasanya kreatif namun sampai di-sertifikat. Dan begini loh, kalau ibu dan bapak selalu saya ngasih empat, bagaimana kalau daftar saya dicuri misalnya? Kalau saya ke daftar saya dicuri. Kalau saya pikir ya, kami yang anaknya, saya ingat profesor, saya ingat hati. Emang, kok ke daftar saya? Enggak, 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 enggak. Enggak saya, enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Bapak itu kok ke daftar saya akan dicuri. Ya, pencurian juga gak begitu. Ya. Itu, jadi kalau saya justruh dengan balik, pikiran ini. Kenapa tidak mau dicuri? Harus membuka. Caranya membuka itu bagaimana kita taruh di repositori yang bisa dicari atau dikemuka dengan pak? Mesti mencari. Jadi kalau ibu dan bapak, misalnya ibu beli sama saya, dikasih tulisan di belakang yang cipapun, maka akan banyak bisa blog, saya keluar, disitu ada data. Bisa repositori proyek saliran penelitian dikit dan aneh itu ada. Dan nama-nanya ada disitu. Dalam bentuk tabel, silakan kalau mau menguat begitu. Silakan buka dicari. Nama saja. Ini cipap undung. Ini penggunaan saya kalau ini cipap undung. Dari penanggulis tentang itu, Pak, ya. Ini saya, sebenarnya, kan, selesai lebih baik diskusi. Jadi penanggulisnya tidak terlihat. Kalau laki yang menikmati sebagian, dan kalau ingin punya nama, sorry, punya reputasi, kita dengan hanya nungguin, kita masih belum melalui lagi. Ada upayaannya. Dan upaya itu bisa direkam, gitu, Pak. Dan ini itu harus bisa melihat upaya orang, di luas makalah. Tidak tahu, saya mau manis, dikit, atau rim, atau jutut, dikit. Jadi ada upaya itu. Jadi ibu dan bakal misalnya dapat tuang pemakaian masyarakat dari dikit, dari dikit, kayak awal, gitu, ya. Itu nanti ditaruh, misalnya teman-teman, ke Google, dengan buka, orang jadi tahu, dan oh, saya hati-hati lho. Orang hati-hati lho. Orang hati-hati lho. Orang itu juga bisa mikir. Orang itu juga bisa mikir. Orang itu yang mana. Dan kalau saya, begitu ada orang, dikit, saya tiba-tiba muncul, lho nunggu di-turi, lho nunggu di-turi, gua cek sepuluh, Tinggal saya tak lelah, kalau orang itu jangka mau nangai juga, kan, saya bisa taki juga, kan. Ya. cari identitas aja kan, masalah dulu sama kalian jadi benar-benar seperti itu Pak intinya begini ya, ya mungkin tidak akan anda bisa dicuri ya kan, itu kecuali yang tadi bapak itu memang patent tadi ya kan apa ini, itu turunannya kalau bisa saya patentkan jadi kalau kini saya sih nggak ada karena geologi bapak itu yang bukan saya sungai, bukan saya jadi saya datang ke lapangan ini, cuma bikin dibatuh dari mana manusia yang saya lakukan, bukan mematuhi dengan patent datang saya pakai palu, palu juga sudah dibikin oh pas ada ini dibikin bukan mau mati juga sudah dibantain ya kan, jadi oleh itu geologi memang tidak konfensi patent jadi karena ini implementasinya bisa seperti ini ya jadi bapak ibu sekarang ini ya karena ini memang harus online harus online kemudian ini yang penting Pak, community engagement jadi ibu dan bapak itu harus punya kalau lain mau bertanya, harus punya channel begitu, bisa mengerak waktu itu tidak harus di Youtube ya, tapi ya nomor handphone itu harus bisa mencabung beberapa whatsapp blog dan sebagainya saya ini sampai hari ini masih mencoba menjawab pertanyaan anak-anak saya sih karena saya itu ada di anak-anak berbanyakan lokomo ya kan, daripada ngomongin-ngomongin saya itu tidak ada punnya ya, buat aku sendiri itu informo tapi, guru SMP, guru SMA itu ada yang nampung saya yang bilang nanti Pak, ini, biar saya kok mau ini atau menghasil ini kalau tidak ini ya, benar bisa kan, itu pakai itu kan ada Profesor ITB yang mau ini bisa saya kembali penanya kepada kamu nah itu loh, musuh saya, community engagement ya kan jadi bapak itu bukan bisa saya tapi hidup, biarnya itu orang orang yang untuk belajar Dan ilmu-ilmu ini kan biar menaruh pasaran pelanik-pelanik Gak perlu terlalu di ini kan siapa yang mau mikirin juga Maksud saya untuk ilmu yang luas perlu ilmu yang kita ini Ya tolong itu dilakukan Ini bisa langsung dipakai Kemudian ini ada beberapa Jadi yang dua buah ini Buah yang paling coba menurut saya sudah tidak perlu belajar kan Itu juga soal akhir Ya kan? Menjari makalah ilmu yang di jurnal, di repositing, dan sebagainya Tapi kalau yang ini Mungkin saya baca di sana Bagaimana caranya menceritakan Black hole kepada anak USA SD Bagaimana caranya? Itu di-block Dan jangan pernah berpikir begini juga ya Kalau karya kita itu Atau juga salingnya ya Sudah di-block di repositori Kemudian tidak bisa lagi Dikul sejurnal itu Luar biasa ya Dikul sejurnal itu Luar biasa ya Dikul bagi saya Dikul sejurnal itu Ya Gak, gak begitu sekarang Bahkan penerbit besar Yang dibuat bapak kokorekan Sepir Ini sedang-sedangnya Melihat bahwa repositori elektronik Di universitas itu sebagai Dukti asing Gak Itu yang boleh beneran yang Orang ini banyak Melalaman Melalaman Enggak Mungkin begitu Enggak Jadi repositori itu Bisa digunakan sebagai apa? Untuk membantu Orang lain Tahu apa karya kita Ini Jadi tesis sama Makara ini Beda Team Beda Apa? Audiencenya Jadi si tesis repositori itu Mesti upload saja Kalau bisa full complete Di repositori UPI Memang ITB juga tidak Nah ITB itu baru Upload beberapa halaman saja Yang bisa digunakan Ya kan Kalau UPI bisa langsung full Dari koal 1 ke halaman 1 ke halaman 9 Upload ke situ Dalam format yang bisa di copy paste justru Menurut saya Jauhnya dibagi Mampu saja Mampu saja Mampu saja Mampu saja Mampu saja Kan untuk bisa tahu Ada plagiar semua orang lain Ibu dan doa harus mengupload Yang teks yang bisa dibaca mesin Kalau yang ibu bapak Upload itu pdf Hasil foto Jadi kenapa bisa dibaca mesin Kalau ada orang miru justru Lolos kan begitu Ya Tapi kalau yang kita upload Adalah file yang teks Bisa dibaca oleh mesin Istilahnya Reveable Machine readable Text Ya kan Maka Dengan data-data Kita harus jujur dulu Ya kan Ya kan Kalau kita tidak-tidak merasa Secara senaja melakukan pelajaran Kita taruh aja di repositori Kemudian di blog ini Tidak bisa dinampakan sebagai apa? Padang untuk komunikasi Tapi jangan juga mikir Sudah saya tulis di blog Nanti tidak bisa lagi Dari repositori Pak 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 Ini mikir begitu Ya di blog itu panyasi lain Dengan bahasa yang lebih ringan Ya Coba menulis di kumparan Coba menulis di conversation Coba 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 Blogging Menurut saya Blogging ini Hal penting bagi ade-adee juga Ada yang sedang muncul disertasi Kalau kita sering blogging Nanti lama-lama Kita bisa menulis sedikit Padahal awalnya Sedikit Jadi ditulis Tapi lama-lama Menulis sedikit Susah Jadi Blogging Menurut saya saja Blogging Ya Itu saya lakukan Kemudian repositori Bisa tadi sudah saya sampaikan Bikin repositori Untuk menghasilkan hasil riset Ada orang yang ada Ada tempatnya Ada yang lain Seperti itu Ya Ini RIPI Itu Saya hari rambu itu akan nanti Bicarakan beberapa orang RIPI RIPI sudah Setiap yang menangkap Di masjid dibanding Kita yang di universitas Sudah Padahal dikerjakan Risetnya kan sama Bedaanya Cuma mereka tidak Masa resepnya kan sama Tapi mereka juga sudah jauh lebih mati Urusan repositori Data mentang Mereka upload Dan seluruh Kemudian Preprint Nah Preprint ini masalah lain lagi Preprint juga adalah Makalah yang Draft sepatnya Belum di Peer review oleh Jurnal Manapur Ya kan Pertanyaan saya Makalah itu Sepenuhnya ada di siapa Pak Milo Dalam kondisi itu Ya kita Penulis Jadi Pada saat Jurnal bilang Sudah Kita sasanya Gitu Masih punya sasanya Kok undanya itu Nah itu Ya Jadi tolong Pak Adi Ropar Enggak saya mohon Jadi Jadi Saya tolong Saya mengatakan Jurnal Kalau Kalau misalnya ada Misalnya Kita sebenarnya Dormatin Masalah Saya musuh Dormatin Dan Kemudian Dimasukkan Kediripannya Mungkin Berapa 50% 60% Harus dilihat dulu Tanya dulu Ke yang bersatu Jadi Itu muncul Selama itu Bukan punya orang lain Ya lama Apalagi Yang munculnya paling Seperti 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 itu anggulnya sebagai apa? satu kesatuan yang mana output yang lainnya adalah makamalatnya diantik ya dan ikutan bapak harus menjelaskan pada saham-sahamir dengan diam saja jelaskan bahwa makamalat ini merupakan bagian dari proyek inspirasi yang berjudul ini yang telah bersedia secara pemadili ini bilang itu ya kan kemudian lagi kalau tidak ditulis dalam bentuk raka atau rektrik jadi ada yang di besar produk tertentu saya tidak melakukan saya tidak melakukan saya tidak melakukan saya tidak melakukan berapa? 60% terus saya bilang justru sobat berapa itu benar kalau 60% pastinya saya tidak sukses produknya sama saya baru disini satu, terus kemudian sebulan-dua bulan kemudian ada setiap kisi masukkan saya baru pilih juga ya mestinya 50% jadi sobat berapa itu oke 60% dan di dalam setelah pengiriman sudah saya tulis juga bapak ini ini sebagai produk itu saya tulis jadi ya terserah bapak kalau memang menganggap ini sesuatu yang sesuatu saya tarik jadi harus saya memotong itu loh bapak ibu itu kalau mobilnya dipakai orang yang grant tanpa izin marahnya ini juga sama ini tuh punya ibu dan bapak terus kemudian ini yang bapak terus kemudian ini yang bapak terus kemudian ini yang bapak itu yang bapak itu yang bapak nah kalau ini yang sebelumnya itu disangkan ke orang lain kalau sudah terbit di jurnal itu proses jurnal ada rekod dan jurnal memang tidak banyak kita mengaklu persepina gak berapa ini makan hanya jurnal dan walaupun saya masih bisa bertanggung jawab tapi setidaknya saya kan begitu ini kan belum disangkan kenapa ibu dan bapak beberapa orang ingin saya di jurnal saya saya balas malah salah saya balas begini saya selalu lapan begini jadi saya melakukan hal-hal yang seperti itu jadi 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 seperti itu yang saya sampaikan bahwa apa namanya penyampaian ilmu itu memang ibu dan bapak ingin berreputasi bukan sikirannya menurut saya sejauh mana wakil kampus itu bisa menyebarkan itu itu sekalanya 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 gak pernah keluar ini walaupun sejuruhnya dipaksa berapa sejuruhnya sejuruhnya ibu dan bapak ingin sejuruhnya tapi ibu dan bapak bilang oh reken itu dia harus menaikkan jadi saya kenal lagi saya sama siang mohon maaf kalau ada kalimat terima kasih mas sejuruhnya nanti sejak kita semuanya terima kasih